Jika kita bicara tentang pemograman jaringan, sebenarnya apa yang dipelajari dalam pemograman jaringan itu? Kita ketahui bersama sekarang bahwa perkembangan jaringan, jaringan komputer itu sudah sangat pesat sekarang ini. Yang berkembang jaringan secara fisik atau biasa kita sebut dengan internet dan jaringan yang terkait dengan software-nya atau kita biasa sebut dengan web-nya. Nah pemograman jaringan ini akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi jaringan. Jaringan internet, infrastruktur internet, dan infrastruktur web. Secara garis besar kita akan belajar tentang dasar jaringan internet itu. Kita akan belajar tentang protokol-protokol yang membuat internet itu bisa bekerja. Data bisa dikomunikasikan dari satu komputer ke komputer yang lain. Data bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan protokol-protokol tertentu. Yang membuat sehingga komputer itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling memahami, dan bisa mempertukarkan data. Jadi di mata kuliah pemograman jaringan ini, kita juga akan belajar bagaimana soket programming, bagaimana Java multi-trading. Kita akan belajar tentang bagaimana pemograman yang berbasis protokol. Protokol HTTP misalnya, Hypertext Transfer Protocol. Protokol FTP, file transfer protokol yang membuat file itu kita bisa unduh dari satu komputer ke komputer yang lain. protokol SMTP, di mana protokol ini memungkinkan kita bisa saling mengirim pesan, mengirim surat elektronik, atau protokol POP3. Tentu saja kita akan belajar juga di mata kuliah ini bagaimana tentang pemograman pada infrastruktur IP versi 4 dan infrastruktur IP versi 6. Kita akan belajar bagaimana pemograman dengan menggunakan secure socket layer sehingga data yang kita pertukarkan itu saling terlindungi. Dan tentu saja kita akan belajar bagaimana pemograman berbasis proxy. Mata kuliah ini juga menarik untuk kita pelajari karena membahas tentang bagaimana komunikasi data itu bisa terjadi dengan menggunakan infrastruktur jaringan modern yang ada sekarang ini. Nah, tentu saja kita harus paham tentang jaringan dan komunikasi data itu seperti apa. Kita juga harus paham bagaimana tentang bahasa pemograman tertentu. Dahulu kita banyak menggunakan pemograman dengan menggunakan bahasa Java. Sekarang itu sudah banyak pemograman jaringan menggunakan bahasa Python. Karena dirasakan lebih efektif dan lebih efisien. Kita juga harus tahu bagaimana klien server itu bekerja. Seperti itu. Nah, belajar pemograman jaringan itu sangat menarik. Karena dengan belajar pemograman jaringan itu kita dapat memahami cara kerja dari internet itu sendiri, cara kerja dari protokol itu sendiri, dan kita akan dapat mengetahui rahasia bagaimana data itu dapat dikomunikasikan dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Terima kasih telah menonton!